Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Kabar baik, Sofian Amrabat pulih segera debut di MU. Dilaporkan pemain tengah baruman United, Sofian Amrabat terlihat mengikuti sesi latihan mandiri di Charrington. Hal ini menjadi kabar baik fans, karena minggu lalu sang pemain dikonfirmasi mengalami cedera pada punggungnya. Fiorentina menyelipkan sebuah klausul rahasia ke kontrak Sofian Amrabat sebelum meminjamkannya ke Manchester United. Menurut Daily Mirror, Fiorentina telah menyelipkan klausul rahasia yang akan memperpanjang kontrak Sofian Amrabat satu tahun secara otomatis jika Manchester United memilih tak mempermanenkannya pada akhir masa peminjamannya. Kedua, klub menyetujui klausul pembelian dalam kesepakatan peminjaman gelandang Maroko tersebut, tetapi klausul tersebut hanya bersifat opsional dan bukan kewajiban. Sehingga The Red Devils bisa memilih untuk tak membelinya pada musim panas 2024. Utang Man United bengkak jadi Rp19 triliun imbas Glazer PHP Sheikh Jassim Raksasa Liga Inggris dalam kurung Premier League Manchester United tengah berada dalam situasi peliklantaran memiliki utang senilai Rp1 miliar dalam kurung sekitar Rp19,1 triliun. Keputusan keluarga Glazer menunda penjualan Manchester United ke Sheikh Jassim berbuntut panjang dan berdampak terhadap kondisi keuangan klub. Dilansir The Sun, Manchester United belakangan disebut terus merugi dan memiliki beban utang yang semakin menumpuk. Sebelumnya, Manchester United nyaris saja dibeli di harga Rp5 miliar oleh salah satu konglomerat asal Qatar, Sheikh Jassim. Selain Sheikh Jassim, pengusaha Inggris, Sir Jim Ratcliffe juga berminat membeli Manchester United dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang diberikan Sir Jim Ratcliffe adalah tetap mempertahankan keluarga Glazer dalam struktur klub Manchester United. Hanya saja, keluarga Glazer pun tak begitu saja melepas kepemilikan Manchester United yang hingga kini masih saja ditahan. Kini, Manchester United dalam kondisi sulit, usai utang yang didapat terus membengkak dan harga sahamnya pun unlock. Salah satu berita sempat menyebut bahwa harga saham Manchester United sempat turun 18,2 persen. Tentu saja, hal ini membuat manajemen Manchester United kebakaran jenggot dan kemudian harus menanggung akibatnya. Antony takut Man United putus kontrak dengannya. Pemain sayap Man United, Antony buka suara saat menghadiri interview media Brazil. Dirinya mengakui tak bersalah tentang kasus yang memberitakan dirinya. Pada interview tersebut, Antony juga merasa takut kehilangan karirnya dan putus kontrak dengan Manchester United. Klub Premier League, Manchester United akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa Antony. Mereka menegaskan bahwa mereka akan menghormati setiap proses peradilan sang pemain. Antony beberapa hari terakhir lagi ramai diperbincangkan. Mantan kekasihnya melaporkan sang winger ke kepolisian Sao Paulo dan kepolisian Manchester akibat dugaan penganiayaan. Kasus ini berdampak besar bagi sang pemain. Ia sampai dicoret dari skuad Timnas Brazil karena kasus ini. Manchester United akhirnya buka suara terkait situasi ini. Mereka memastikan akan menghormati setiap proses yang dilakukan pada sang pemain. Melalui laman resmi mereka, MU mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus Antony ini. Mereka membeberkan bahwa sang winger saat ini sedang berhadapan dengan hukum akibat tuduhan sang mantan kekasih. Manchester United mengakui bahwa adanya tuduhan terhadap Antony dan kami mengetahui bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Buka pernyataan resmi tersebut. Sancho dihukum, saatnya Garnacho bersinar. Eric Ten Hag diminta lebih banyak memberi kesempatan bermain untuk bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Potensi Garnacho harusnya bisa meningkatkan ketajaman lini serang MU. Eric Ten Hag sudah dapat mempertimbangkan memainkan Garnacho lebih sering, sebab Jadon Sancho kembali berulah dan bersih tegang dengan pelatih asal Belanda itu. Wright kagum dengan performa Garnacho di pertandingan kemarin. Menurutnya, Ten Hag harus mempertimbangkan kemungkinan memainkan Garnacho lebih sering. Musim ini, Garnacho sempat jadi starter di dua laga awal Premier League. Tapi begitu Marcus Rashford kembali ke pos winger kiri, Garnacho tergusur ke bangku cadangan. Saya kira performa Garnacho adalah hal positif. MU harus mencari cara untuk membuat gelandang mereka bisa membawa bola, mengontrol bola, lalu memanfaatkan kecepatan Rashford dan Garnacho, ujar Wright. Sebab mereka coba bermain memaksimalkan serangan balik. Saya mendengar komentar Bruno Fernandes dan katanya dia senang dengan permainan semacam itu. Finance My selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati